Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel peternak belut ofisial Selamat pagi teman-teman semuanya Semoga di pagi hari ini Teman-teman beluders dan penonton channel setiap peternak belut ofisial Selalu diberi kesehatan Dilancarkan segala rezekinya dan segala urusannya Baik Pada pagi hari ini Kita akan membahas kolam belut keton atau cor teman-teman Banyak yang menanyakan pada saya Masih banyak angka kematian belut di kolam beton Atau cor ya Yang tidak dilapisi dengan terpal Atau langsung Membudidayakan di kolam cor tanpa lapisan terpal Kenapa kok banyak yang mati Ya ini menurut asumsi saya pribadi Dan pengalaman Mungkin Banyak beberapa faktor ya teman-teman Yang bisa menjadi penyebabnya Salah satunya mungkin Satu Kualitas bibit belut itu sendiri Kedua Mungkin cara penanganannya Saat bibit belut itu datang Ketiga Faktor dari lingkungan tempat baru belut itu Tinggal Ya Saya Kali ini nanti saya akan eksperimen Kolam belut yang Habis saya renovasi Saya Tambal dengan Cemen ya Nanti saya kasih Sudah Saya Siapkan Di bawah ini Sudah saya isi belut sedikit Untuk testimoni Benar gak sih Kolam yang baru Atau habis di renovasi itu Berbahaya Buat belut Ya Nanti Kita akan lihat belutnya Di bawah sini teman-teman Ya Oke Selamat pagi Jangan lupa Ngopi Dan Salam Beraktifitas Ya Berokok dulu teman-teman Ngobrol pagi kali ini Santai saja Intinya Budaya Budidaya belut itu Ya Dibilang sulit Ya sulit Dibilang mudah Ya Mudah Ya Yang penting Bagi saya itu Untuk Budidaya belut Hal yang wajib Kita ketahui kita ketahui adalah Belut Mengenal belut itu apa sih Charakternya bagaimana Sifatnya bagaimana Terus Tempat tinggalnya itu bagaimana Kita tahu sendiri belut itu Hewan Nocturnal teman-teman Dia Dia Kalau di alam Lebih Sering Beraktif Beraktifitas Di malam hari Dalam mencari makan Atau Aktifitas lainnya Ya Kenapa kok Siang hari Dia jarang Beraktifitas Ya karena Belut itu Hewan Nocturnal Teman-teman Ilmu pelajaran SD SMP Pasti pernah Kita dengarkan dulu Waktu kita sekolah Apa itu Hewan Nocturnal Dan bagi saya Untuk tingkat Kesulitannya sendiri itu Belut Merupakan Hewan Dermaprodit Grotagini Ya teman-teman Atau Hewan Atau ikan Berkelamin Ganda Ya Kita harus Teliti Harus detail Jika Untuk Mau memijahkan Itu harus Tahu Mana yang Betina Mana yang Jantan Dan mana Yang sudah Siap Dipijahkan Dan Apa saja Yang dibutuhkan Dalam proses Pemijahan Belut tersebut Bukan teman-teman Satu lagi Ya Di setiap Media Penggunaan Media Lumpur Atau Media Air Cernih Itu Pasti ada Kekurangan Ada kelebihan Masing-masing Banyak yang Tanya Kenapa kok Belut saya Tidak besar-besar Mas Itu banyak Yang ditanyakan Satu Mungkin Faktor Pemberian Pakan Tidak tepat Atau Kurang Atau Belut Susah Makan Itu Banyak Faktor Nanti Next time Kita bahas Lagi Tips-tips Untuk Belut Itu Agar Lehab Makannya Oke Teman-teman Kita langsung Aja Lihat Kolamnya Ya Teman-teman Ya Di belakang Sudah Nampak Ya Teman-teman Ini Baru Saya Isi air Baru Saya Tambal Ya Teman-teman Itu Sudah Ada Empat Ekor Belut Ya Kita Masuk Aja Ke Kolam Oke Kita Lihat Kita Berimain Sama Belut Pagi Hari Ini Oke Teman-teman Ini Ya Jangan Satu Ini Ada Lagi Ya Dua Tiga Sama Di Bojak Sana Satu Empat Teman-teman Nanti Kita Akan Testimony Ini Ketinggian Alih Berapa Teman-teman Cuma 3 cm Ya Teman-teman 3 cm Ketinggian Alih Belutnya Ini Langsung Indoor Ya Teman-teman Di Tempat Terbuka Ini Belutnya Ini Belutnya Bisa Dilihat Teman-teman Ini Belutnya Oke Oke Ini Belutnya Mantap Kita Lahik Ini Belutnya Teman-teman Ya Ini Belutnya Oke Ini Terlalu Saya Semannya Kelihatan Teman-teman Ini Tinggal Air Saya Akan Datas Air Oke Nanti Kita Akan Testimoni Sebelum Saya Isi Lumpur Disini Nanti Ini Buat Kolam Pemijahan Teman-teman Di Di Sebelah Sana Juga Selam Pemijahan Kita Akan Uji Coba Selama Satu Sampai Dua Hari Kedepan Bagaimana Belut Keadaan Belut Disini Apakah Stres Sakit Bahkan Mati Belut Itu Tersebut Ya Ini Belum Saya Kurasa Airnya Masih Ada Kandungan Cemen Karena Saya Belum Pasang Pipa Pebuangannya Masih Itu Sana Juga Sama Itu Yang Saya Kasih Botol Itu Buka Pembuangan Saya Belum Beri Oke Teman-teman Itu Buat Testimonin Ya Biar Teman-teman Yang Ingin Belajar Di 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 Itu Tidak Ragu Atau Apa Ya Oke Khususus Untuk Pembahasan Kali Ini Ya Berbagai Pengalaman Ya Teman-teman Intinya Kalau Mau Pelihara Belit Itu Satu Ya Harus Niat Harus Semangat Harus Tahu Hewan Apa Yang Kita Pelihara Itu Harus Tahu Karakternya Sifatnya Bagaimana Ya Saya Akui Memang Dari Masukan Dari Berapa Komen Capri Input Di Fanfacts Peternak Belut Dan Komentar Dari Youtube Di Channel Peternak Belut Ya Rata-rata Dari Semua Itu Pasti Menayakan Pemasaran Pemasaran Pemasaran